Halo, what's up? Teman-teman semua, baby, blah, Instagram, and also sebeda user in the world Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, ini beri Oke, teman-teman semua, berdua semuanya Welcome back with me, Raden Dandi, bernyata AKA Bang Edun Di channel yang paling Edun Pisun Oke, teman-teman semua, berdua semuanya Bujang-bujang gua semua Jadi sebelum kalian lanjut videonya Kalian coba klik subred atau subred untuk gratis Tanpa bayar, tanpa biaya apapun Dan turvigation untuk video-video selanjutnya Awas, teman-teman Jadi di video kali ini Seperti biasa, gua akan menyampaikan beberapa informasi Terkait update terbaru dari PES 2021 Mobile Jadi untuk kalian yang belum tahu Gua bakal memberi tahu informasi-informasinya So, jadi kita langsung aja masuk yang pertama Di sini gua langsung aja ke Instagram dari Fanbase Dan di Pornata tentunya thank you Buat admin-nya yang udah selalu update terus Informasi Ngebantu gua istilahnya Dan yang pertama kita langsung aja masuk ke informasinya Ini mungkin gua bakal zoom kali ya Zoom, 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 zoom Oke, kita zoom saja teman-teman Nah, ini dia guys ya Ya, itu yang pertama guys Kita akan Ya ini Event Box Draw hari Senin itu jadi Tanggal 7 Mei Tentunya hari Senin Lebih tepatnya guys Kita bakal ada event Ya, itu Box Draw Legend Untuk teman-teman yang belum punya Legend Ini kalian bisa Gaskun, Laskun, dan Laskun Karena memang Event Legend ini Juga diperhitungkan Banyak banget yang pengen dapetin Legend Daripada best player Biasa Mendingan Legend ya Karena Legend gak dapet Apa namanya ya Gak dapet Update Maksudnya update Live update Jadi sehingga Kondisinya dia bakal selalu B Gitu guys ya Itu yang pertama So, kita langsung masuk yang kedua Disini untuk Event Ini guys ya Event Udah gue bilang Euro 2020 Jadi event Euro 2020 itu Udah dimulai teman-teman Dan ini dia beberapa Pemain yang akan masuk National Selection Teman-teman semua Tentunya pada tanggal 7 Juni 2021 Hari Senin ya guys ya Jadi Pasti bakal banyak yang nanya Bang, kok gak ada Si Edun Halal gitu Jadi Edun Halal itu Teman-teman Yang gue tau ya Gak masuk Timnya ke Euro Sehingga tidak ada Jadi adanya mungkin Nanti Defense Choice Cuman votingnya Masih berjalan Jadi belum tau Kapan Ada eventnya guys Seperti itu Jadi buat yang nanya Bang, mana Edun Halal? Mana Edun Halal? Nagi-nagi Edun Halal Sabar dulu bro Semua Pemain-pemain Yang ada Defense Choice Itu pasti dikeluarin Cuman gak tau Kapan keluarnya Intinya kita tunggu aja Informasinya Dan ini beberapa Pemain ya Gue sih lagi Kepengen ngebangun Squad Underred Pemain-pemain yang Apa ya Bisa dibilang gak Kepake gitu Sebenernya Tapi ternyata Dia bagus Ini kayak macem Osdoeb Zobnin Gitu-gitu kan Kuyaeb Itu kan jarang banget Mungkin orang yang pake The Hazard Gitu-gitu Gue pengen bikin Timnya seperti itu ya Ini pemain-pemainnya guys ya Seperti itu Terus untuk matchdaynya Tentu saja matchdaynya Itu banyak banget guys Ada Euro 2020 Homeway Yang biasa Sama yang preset team Jadi kalian bisa memilih Tim Banyak sekali Terus ada Jelik juga Nah ini kalau Jelik Homeway Dan yang satunya lagi Itu menggunakan VPN Dan buat temen-temen Yang nanya VPN aman atau enggak Sejauh ini Orang yang main matchday Di Jepang Jelik Terus menggunakan VPN Itu aman-aman aja Nggak kebeda Cuman minusnya apa Minusnya Itu jadi Nge-lag gaming Ya lumayan Nge-lag aja Internetnya Karena kita menggunakan Server dari server Jepang Tentunya itu Ya jauh jangkauannya Sehingga jadi Lag gaming Itu aja sih guys ya Terus Yang selanjutnya Teman-teman Ini ada berita lagi Kalau misalkan Kita tuh bakal mendapatkan Total sekitaran 875 ribu GP Ya itu dapet dari mana Jadi dapet kita tuh Ada sekitaran 5 minggu Jadi UFI Euro Camping Namanya temen-temen Jadi itu login bonus aja ya Pokoknya login aja Tiap hari lah Selama 5 minggu ini Kalian bakal dapet 2525252525 Yang totalnya 875 ribu GP Yang jadi pertanyaannya adalah Berguna atau tidak Itu aja sekarang Karena ya 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 gimana ya temen-temen ya Bisa dibilang Kayak yaudah lah Gitu yaudah lah Begitu kan Jarang banget yang Apa namanya Maka GP untuk ngeroll Itu jarang banget Ya paling beberapa Kalau enggak buat event legend doang Gitu ya Seperti itu aja sih temen-temen Dimulai pada saat Nanti hari Kamis Tanggal 17 Guys ya Gitu Tunggu aja temen-temen Eh teo-teo euro Bukan Maksudnya pokoknya Bakal dimulai lah Gue gak tau kapannya Disini sih Dari kata Admin Fanbase Setiap minggu guys Setiap minggu Berarti udah mulai Udah mulai-mulai Temen-temen Dari jadwalnya udah tanggal segini guys ya Ini ada jadwalnya nih Dari tanggal 7 Sampai tanggal 12 Bulan 7 Ya Jadi udah mulai Ini hari Senin Oke yang selanjutnya guys Yaitu Schedule National Slacks National Slacks Ya Untuk National Slacks Sudah dimulai temen-temen Yaitu Yang pertama Round pertama Tanggal 7 Sampai tanggal 10 Itu ada Dari Polandia Dan juga Ada dari Belgia Dan Rusia Pemain yang paling gede Ratingnya ya Si Lewa Dan juga si The Bruin Best 1 Jarum Round 2 Ada Kilar Umbape Dan Si Gue lupa ini Modric Dari Kroasia Jadi 2 tim nih temen-temen Itu pada tanggal 14 Dan Sampai tanggal 17 Bulan 6 Terus yang round 3 Ini lumayan banyak temen-temen Pemain yang tidak ada Otaknya ya The League rating 100 Ya Wuh Overred sekali guys Ada Italy Netherlands Turki Gaming Ya Ada Immobile Dan satunya lagi Aintel lupa guys Bantu komentar Gue lupa namanya temen-temen Round 4 Egon Dan juga Germany Wuh Ada sih Ada si Erieken Dan juga Ada si Siapa Gue lupa nih New Year Temen-temen ya Terus yang terakhir Round kelima Wow Ini pasti banyak banget Yang ngincar nih Apalagi 101 ratingnya Bro Udah gila Konami ya Cair 101 Dan DMF Buscase 98 Udah pasti banyak yang ngincar Temen-temen ya Udah pasti banyak yang ngincar Portugal and Spain Oke Dan yang terakhir Ini dia temen-temen Kemarin kan gue udah bikin Apa namanya Udah bikin Cara untuk memilih Apa namanya Memilih supaya kalian bisa dapat 1k E-Football Point Nah yang milihnya sama kayak gue Yaitu milih Juventus sebagai pemenang Knockout Stage Champions Itu gue akan mendapatkan 1k E-Football Point Sedangkan yang ikut partisipasi Dapet cepek Yang mayan-mayan ya Dan selamat temen-temen Yang milih Juventus sebagai pemenang Dan tentunya Hadiah akan dibagikan Tanggal 10 Juni Setelah maintenance Temen-temen Ya pokoknya ditunggu ya Pokoknya Ya segitulah Temen-temen Informasinya Gitu loh Ya Apalagi Mau ditanya Nggak ada Apa-apa Ya pokoknya itu guys ya Tanggal 10 Ingatin ya Kalau misalnya nggak dikasih Tagih ke Konami Jangan tagih ke gue Gue kan orang Konami guys ya Gitu temen-temen Jadi terima kasih banyak Temen-temen semua Itu info update Tentang next event Minggu depan Dan beberapa Minggu Yang lainnya Jadi segit aja dulu Jangan lupa follow Akun Instagram gue Karena disitu juga gue Bakal ngasih informasi Soal gue Kapan upload Dan yang lain-lain Ini segit aja dulu Keep working and stay happy Baby Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah I'll be gone I'll be stuck I'll be stuck I'll be gone I'm done I'm done I'm done Bitch Yeah She said she wanna fuck Smellin dope And it's fucking up my lawn I'm in love Got in love Like the first of the month I'ma soak up the cloud Like a spa I'ma dick in her mouth What she want I'ma dick in her mouth What she want What she want Go